Prabowo Offset, mau cari panggung dunia tapi malu sendiri Prabowo akhirnya mendapatkan sorotan besar sekarang karena manuvernya yang dianggap aneh saat mengusulkan resolusi terhadap konflik Rusia dan Ukraina Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ternyata membuat sebuah manuver yang bukan saja membuat Indonesia malu tapi nama Prabowo sendiri jadi ikutan jelek Di event Shangri-La Dialog yang ke-20 di Singapura Prabowo memberikan 5 usulan Yang pertama adalah pencahkan senjata Kedua, kedua belah pihak menarik mundur pasukan 15 km dari garis depan ke zona demilitarisasi baru Ketiga, mengusulkan pasukan pemantau dan PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia Keempat, melibatkan pasukan pemantau dan PBB di sepanjang zona demilitarisasi Yang terakhir adalah meminta PBB mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah Sanggeta Jugir Prabowo mengatakan bahwa itu adalah resolusi berani dari seorang Prabowo Menurut saya itu bukan resolusi berani Tapi resolusi gegabah dan tidak dipikirkan dengan matang konsekuensinya Perbedaan berani dengan gegabah itu sangat hitis Tapi dampaknya bisa melebar jauh Saya setuju dengan reaksi dari Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reskinov Yang mengatakan bahwa usulan dari Prabowo kedengaran seperti rencana Rusia dan bukan dari Indonesia Mereka tidak butuh mediator yang datang dengan rencana aneh Dalam konflik Rusia dan Ukraina Dari sudut pandang Ukraina, Rusia adalah penjahat yang mau mencaplok wilayahnya Kalau Prabowo menawarkan usulan demilitarisasi Sama saja merugikan Ukraina Yang paling tidak bisa dimengerti adalah usulan soal referendum Ini usulan yang sangat konyol Karena Ukraina sampai kapanpun tidak akan pernah menyetujui itu Ibarat ada negara lain yang menyerang satu wilayah di Indonesia Kemudian Ukraina datang menawarkan referendum Siapa yang tidak marah dengan usulan itu Tidak usah lihat terlalu jauh Bagaimana kalau misalnya Amerika atau Australia mendukung referendum terhadap Papua Untuk menyelesaikan konflik Dengan logika seperti itu Bagaimana bisa Prabowo menawarkan usulan yang dianggap aneh bagi Ukraina Ada statement dari Presiden Jokowi yang akan memanggil Prabowo ke istana Untuk meminta penjelasan Presiden Jokowi bilang itu dari Prabowo sendiri Yang artinya ada kemungkinan Prabowo bermanufar sendiri Tanpa koordinasi dengan pemerintah Jika benar Prabowo berjalan sendiri tanpa koordinasi sebelumnya Maka Prabowo sudah tidak sesuai dengan politik luar negeri Indonesia Bukan hanya ditertawakan orang lain Tapi juga mempermalukan diri sendiri Tawaran soal zona demilitarisasi dan referendum Sungguh aneh dan berpihak pada salah satu pihak yang berperang Ini tidak sesuai dengan inti dari politik luar negeri bebas aktif Referendum sudah pasti merugikan salah satu pihak Makanya Menteri Pertahanan Ukraina mengatakan Usulan ini terdengar seperti dari Rusia Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya Kenapa Prabowo berani membuat statement seperti itu Mungkin Prabowo sudah merasa seperti Presiden Beberapa hari terakhir ini Prabowo merasa di atas angin Sebagian survei menempatkan Prabowo di urutan pertama Sebagai Capres paling favorit Mengalahkan Genjar Di sisi lain Anies bukan tandingan Sehingga Prabowo merasa sudah pasti jadi Presiden Sehingga menjadi kegabah Prabowo offset mungkin akibat terlalu eksiti Dengan namanya yang makin naik daun Prabowo berusaha dekat-dekat dengan Presiden Jokowi Memperlihatkan keakrapan dengan Presiden Jokowi Supaya rakyat berpikir Presiden Jokowi akan mendukung Prabowo sebagai Capres Mungkin Prabowo merasa dengan menawarkan resolusi itu Dia akan dipuji dunia internasional Dia bisa menjadi single hero yang akan mengharunkan namanya Tapi yang terjadi malah sebaliknya Prabowo blunder dan offset parah Berusaha cari panggung dunia Tapi malah mempermalukan diri sendiri Prabowo seperti kurang percaya diri dengan namanya sendiri Sehingga apa-apa harus numpang dengan Presiden Jokowi Dan juga berani membantu menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina Dengan cara yang anti-klimaks Apakah Prabowo butuh pengakuan dari dunia Bahwa dia adalah Capres paling layak diantara sesama saingannya Kalau mau cari panggung untuk diri sendiri Itu tidak dipermasalahkan Masalahnya Prabowo berbicara seperti itu Dengan statusnya sebagai Menteri Pertahanan Indonesia Yang sedikit banyak pasti akan membuat nama Indonesia jadi pembicaraan Jika terjadi blunder Seandainya saat ini Prabowo jadi Presiden Tentu dampannya akan lebih masif Indonesia pasti akan dihujat karena tidak netral dan berat sebelah membela satu pihak Prabowo tampaknya masih belum bisa belajar dari masa lalu Dia pernah ditipu oleh Ratna Sarongbet karena terlalu cepat percaya dia dianiaya Begitu juga saat diberitahu bahwa dia menang Pilpres lewat Quick Con abal-abal Prabowo percaya begitu saja dan sujud syukur Terlalu gegabah itu tidak baik dan biasanya bakal merugikan diri sendiri Mungkin ini semua adalah bisikan Fatlison ya Makanya jadi offset dan blunder Begitulah kura-kura Artikel yabel dari shoe.com Ditulis oleh XRD Bagaimana menurut Anda?